selamat menikmati kembali lagi ke channel aku pada kesempatan kali ini kita akan membahas puisi kontemporer jadi pada video-video aku sebelumnya sudah aku bahas beberapa contoh puisi gaya baru dan tiga jenis puisi puisi gaya baru, puisi gaya lama dan sekarang puisi kontemporer yang ketiga oke kita akan lanjut jadi pada bahasan kita kali ini tujuan apa saja sih yang akan kita bahas pada materi puisi kontemporer itu ada lima yang pertama pengertian puisi kontemporer kedua, ciri-ciri puisi kontemporer ketiga, jenis-jenis puisi kontemporer untuk jenis-jenis puisinya sendiri ini ada puisi mbeling puisi idiom puisi suprakata puisi tipografi puisi multiligual puisi mini-kata puisi puisi tanpa kata dan puisi mantra oke dan yang keempat kita akan membahas unsur puisi kontemporer pada pembahasan unsur puisi kontemporer itu ada empat unsurnya yang pertama unsur bunyi yang kedua unsur tipografi yang ketiga unsur enjabungan yang keempat unsur kelakar dan kita akan masuk ke contoh-contoh puisi oke baiklah yang pertama pengertian puisi kontemporer pengertian puisi kontemporer jadi puisi kontemporer ini dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer itu memiliki arti pada masa kini atau waktu kini sehingga pengertian puisi kontemporer yaitu suatu puisi yang dibuat pada waktu kini atau penciptaannya pada masa sekarang untuk puisi kontemporer ini memiliki ikatan bentuk dan irama selain itu yang membuat kekinian adalah kebebasan si pembuat puisi dalam menciptakannya kita akan lanjut yang kedua ciri-ciri puisi kontemporer ciri-ciri puisi kontemporer ada tujuh yang pertama seringkali menyatukan beberapa kata atau kalimat bahasa asing ataupun bahasa daerah sehingga bahasa dielek hingga bahasa dielek yang kedua ada banyak terjadi pengulangan kata perasa atau kelompok kata sehingga membuat puisi ini tidak wajar yang ketiga kekerasan atau kemerduan bunyi sangat diperhatikan yang keempat seringkali memaki idiom-idium yang tidak konfesional atau inkonfesional atau yang tidak lazim yang kelima banyak terjadi kemacetan bunyinya dan nyaris tidak dapat dibaca dikarenakan kadang hanya tampak tanda tanya yang disejajarkan yang keenam tipu kerapi atau bentuk tulisan pada puisi ini unik yang ketujuh memakai gaya bahasa paralelisme yang digabungkan dengan gaya bahasa hiperbola kita kita lanjut ke kita lanjut pembahasan yang ketiga jenis-jenis puisi kontemporer baiklah untuk jenis-jenis puisi kontemporer yang pertama puisi mbeling puisi mbeling secara umum puisi mbeling terdapat unsur-unsur humor di dalamnya bercorak kelakar di dalamnya juga seringkali ada unsur kritik terutama kritik sosial yang kedua puisi idiom baru puisi idiom baru tetap memakai kata sebagai alat ekspresinya tetapi kata tersebut dinyatakan dengan cara baru dan diberi nyawa baru yang ketiga puisi suprakata puisi suprakata yaitu jenis puisi kontemporer yang memakai kata-kata konvensional yang ditukar-tukar atau menciptakan kata-kata baru yang sebelumnya tidak ada kosa katanya dalam bahasa Indonesia jenis puisi ini mementingkan ritme dan bunyi yang keempat puisi tipografi puisi tipografi adalah salah satu jenis puisi kontemporer yang melihat bentuk atau tampak fisik yang dapat memperkuat puisi yang kelima puisi multilingual puisi multilingual adalah jenis puisi kontemporer yang memakai kata-kata yang jumlahnya sedikit dilengkapi dengan simbol lain yaitu seperti huruf barisan titik ataupun simbol baik yang ke-enam puisi tanpa tanpa kata puisi tanpa kata adalah jenis puisi kontemporer yang tidak memakai kata sama sekali sebagai cara mengekspresikannya tetapi memakai titik-titik garis huruf atau simbol lain yang ke-7 puisi mantra puisi mantra adalah suatu jenis puisi kontemporer yang berhubungan dengan salah satu jenis puisi lama yaitu mantra oke baiklah kita akan lanjut ke-4 pembahasan yang ke-4 yaitu unsur puisi kontemporer unsur puisi kontemporer ada 4 yang pertama adalah unsur bunyi unsur bunyi ini adanya penekanan rima dan pengulanan yang kedua unsur tipografi unsur tipografi yaitu susunan baris atau baitnya serta cara penulisan huruf yang ke-4 yang ke-3 yang ke-3 enjabemen yaitu pemotongan kalimat atau prase yang ke-4 adalah unsur kelakar itulah materi puisi kontemporer dan kita akan lanjut ke contoh-contoh puisi kontemporer jadi contoh-contoh puisi kontemporer nanti akan ada di video selanjutnya terima kasih telah bersama kami semoga bermanfaat segala salam mohon maaf semoga kita sukses selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita amin amin ya rabbal alamin sekali lagi terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati